Warga Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya meminta proses pembangunan perumahan oleh pihak pengembang di Gang Durian dihentikan sementara waktu. Hal itu karena bangunan yang didirikan menutupi sebagian jalan gang dan masih ada hak warga yang belum dipenuhi. Polemik pembangunan perumahan oleh PT Megala Pender Jaya Raya bersama warga Gang Durian Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya sampai saat ini belum berakhir. Selain karena bangunan menutupi parit dan memakan jalan gang yang sebelumnya 5 meter menjadi 2 meter, warga juga menduga ada pemalsuan tanah tangan oleh oknum aparat desa setempat terkait penerbitan SPT Tanah lokasi bangunan. Agar tidak menimbulkan gejolak sosial, warga meminta PT Megala Pender Jaya Raya menghentikan sementara proses pembangunan sebelum izin pembangunan dari pemerintah diterbitkan dan hak warga diselesaikan. Sementara ini kepinginnya warga bang izin 5 meter tolong dikembalikan karena pembangunan ini perizinan semua belum bisa dikeluarkan. Belum dikeluarkan perizinan, tolong dikembalikan dulu bang, pembangunan jangan dikembalikan dulu bang. Kecuali jalan ini sudah diselesaikan berdasarkan hibah tanah ini, perizinan sudah dikeluarkan, hak mediator sudah dikeluarkan, tidak masalah bang. Lanjutkan bang. Sementara itu Kepala Desa Kapur Pahmi menjelaskan terkait permasalahan jalan gang Durian antara warga dan pihak pengembang, sudah ada kesepakatan jauh hari sebelum kegiatan pembangunan dilakukan. Sebenarnya permasalahan antara pengembang dengan masyarakat itu hanya pada masalah jalan saja. Yang mana jalan ini ketika pembangunan lavender hill ini berjalan, otomatis masyarakat yang ada di gang Durian itu merasa resah. Kalau nanti jalannya di tanah itu kan milik lavender jadinya setelah dibeli, sehingga masyarakat bingung mau lewat di mana. Sehingga dibuatlah kesepakatan. Jadi dari kesepakatan itu, maka dibuatlah pertemuan yang mana menghasilkan pertemuan masyarakat itu, diberikanlah semacam bantuan oleh pengembang sebagai CSR, CSR yang tak mungkin desa bangun jalan sepanjang itu, maka dengan kemurahan hati daripada pengembang ini, dibangunkanlah jalan sepanjang 570 meter selebar 2 meter. Pahmi menambahkan jika masing-masing pihak ada dirugikan dalam persoalan ini, ia menyarankan untuk menempuh jalur hukum dan menunjukkan bukti-bukti yang kuat.